Intro Sudah lulus 2 tahun, tarik kerja susah juga Papa, susah Gak enak juga jadi beban orang tua Kerjaan gak punya kalian Aku pokoknya harus bisa merubah nasib ini Gak mau jadi beban bungung orang tua Harusnya aku yang jadi beban bungung orang tua ini Kasian adek-adekku, masih di sekolah Orang tua belum bisa membiayai Masa aku belum bisa membahagiakan orang tua Apa-apa kerja susah Mancing juga susah Pulang sudah Pulang, pulang Enak ya Jadi mereka Sudah gaji besar Aku aja belum kerja sama sekali Gak dapat pendapatan Hidup cuma gini aja Gimana ini Disini diselenggarakan program penyedirkan Yes 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 Terima kasih. Memiliki kompetensi pada bidang keterampilan tertentu sesuai dengan peluang kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Terima kasih. Memiliki kompetensi pada bidang keterampilan tertentu sesuai dengan peluang kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Untuk meraih peluang kerja dan peluang usaha yang ada saat ini. Pada tahun 2023, LPK Bindakar Education dipercaya untuk melaksanakan program PKK di bidang mekanik alat berat. Dengan jumlah jam pembelajaran 528 jam dan jumlah peserta didik sebanyak 48 peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Julio Prasetyo. Saya di sini sebagai instruktur RKP Bindakaya Education. Di sini saya sangat bersyukur sekali. Dengan adanya program PKK ini sangat membantu sekali putra-putri kita yang ada di daerah. Khususnya Sangata Kabupaten Kutai Timur. Harapan saya PKK ini bisa berlanjut kembali mungkin di tahun-tahun berikutnya agar putra-putri kami dapat mengembangkan skill agar dapat bersaing di dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang tersama RKP Bindakaya Education sebagai asesor dari LSP APRI. Sekarang kami sedang mengadakan uji kompetensi di LPK Bindakarya Education di Sangata Kabupaten. Dan kami berharap bahwa siswa-siswa LPK Bindakaya Education ini lancar atau mampu melakukan uji kompetensi yang sedang dijalankan. Nah jadi di kami dengar siswa-siswa ini adalah atas kerjasama. Siswa-siswa ini pelatihannya itu atas kerjasama antara LPK Bindakaya Education dengan Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi Jakarta. Artinya ruang sangat bagus buat siswa-siswa yang ikut uji kompetensi di LSP APRI. Harapkan kami semuanya supaya bisa lulus dan menerima seretimitat BNSB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat ini saya bekerja di PT KMM State KPC Sangata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rabisa Putra. Saya alumni dari PT Bindakaya Education Program PKH Tahun 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!